Bukan Sarwenda, momen Ruben Onsu ketemu mantan pacar ini disorot. Panggilan sayang ikut terungkap. PEMBICARA 1 Rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda kini memang tengah digunjang badai. Pernikah yang telah diminas lama 10 tahun itu kini berada di ujung tanduk. Kini proses persidangan cerai mereka telah bergulir di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Namun di tengah proses perceraian tak disangka Ruben Onsu malah dipertemukan kembali dengan mantan pacarnya dulu, Chika Jessica. Bagi yang belum tahu Ruben Onsu memang pernah menjalinkasi dengan Chika Jessica sebelum menembatkan hatinya pada Sarwenda. Ruben dan Chika dipertemukan lagi dalam acara brownies baru-baru ini. Interaksi keduanya pun terekam dalam cuplikan video yang diunggah akun Instagram, at Rumpi Gossip. Ivan Gunawan yang mengetahui bahwa Chika Jessica merupakan mantan pacar Ruben Onsu pun berkesempatan untuk membongkar masa lalu mereka. Tanpa ragu ia pun menanyakan panggilan sayang keduanya semasa pacaran. Chika dulu manggil Ruben apa? Kata Ivan Gunawan seperti dikutip dari pacar masin pos. Eh sayang, jawab Chika Jessica dengan malu-malu. Mendengar hal itu Ruben Onsu tampak salping dan tertawa untuk menutupi rasa malunya. Ayah tiga anak itu bahkan meminta Chika untuk diam agar masa lalu keduanya tidak diungkit lagi. Tak mau menuruti kemauan Ruben Onsu, Chika justru kembali menggoda sang mantan dengan menyanyikan lagu sial. Ruben Onsu sentak langsung ngambil mikrofon yang dipegang Chika Jessica sembari tertawa-tawa. Ari Wibowo yang juga hadir sebagai bintang tamu pun ikut meledek. Jarang banget loh liat Ruben speechless begini, haha ledek Ari Wibowo. Sampai bingung sama Chika. Lu satu segmen aja deh, gak ada you ting-ting. Wika salim kek, apa kek yang jelas masa begini kata Ruben Onsu. Meski gini statusnya belum resmi bercerai dari Ruben Onsu, Sarwenda dikabarkan telah mempersiapkan masa depannya. Mantan member Cherry Bell itu membeberkan rencananya setelah diuji banyak masalah hidup. Saat ini doa aja semoga dikasih jalan yang terbaik ujar Sarwenda dikutip grid.id. Sarwenda pun kini fokus untuk bekerja demi membahagiakan keluarga dan anak-anaknya. Fokusnya kerja cari uang bisa bahagiain orang tua, onyo, talia, tania, semuanya tutup Sarwenda. Seperti diketahui sebelumnya, Sarwenda digugat cerai Ruben Onsu pada Juni 2024 lalu. Akan tetapi sejak perdana dijadwalkan sidang, baik Sarwenda maupun Ruben Onsu tak pernah datang ke pengadilan negeri Jakarta Selatan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!